Win, 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 win! Terima kasih telah menonton! 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 Tapi anyway, kenapa sih kalian akhirnya nih jatuh cinta kepada winner ini? Mungkin dari zaman dulu, sorry to say ngomongnya pas OT5 sampai sekarang ke OT4 Apa sih yang masih membuat kalian jatuh cinta dengan grup ini? Mungkin online sendiri? Aku sih suka karena waktu itu nonton variety show yang Yacht Over Flower Dari situ jatuh cinta banget karena selucu itu terus mereka tuh seril itu gitu Anaknya tuh emang kayak baik-baik gitu deh pokoknya Terus emang lagunya juga kayak masuk gitu loh di kuping dan hati aku Oke, tapi kalau ngobongin juga nih lagu favorit kalian setanjang masa dari zaman baru sampai sekarang Mungkin yang selalu ternyata, kalau kamu apa nih? Aku millions Millions Oleh? Kalau aku Island Island Sama Island Oke, nah selanjutnya pertanyaan dari Kak Sukma Nah, sekarang karena kita tadi udah dikasih tau juga kenapa sih bisa jatuh cinta itu sama winner Sekarang coba kenapa kalian bisa berpahan cinta itu sampai sekarang? Ayo Wow, berat Ayo menjakan perubahan-perubahannya Kenapa sih memilih untuk berpahan jadi insult? Karena cinta itu kita udah mengawah sih Iya, bener-bener Karena cinta itu gak butuh alasan deh Iya Karena winner juga bertahan mencintai kita Iya Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Aman ya Satu titik, dua koma winner ganteng, insult yang punya Iya Dan sekarang pertanyaan aku nih Momen-momen buci apa sih yang kalian bener-bener lakuin untuk winner? Kalo kamu nih Sama sih Kayak on off sendiri Bener-bener berangkat sendiri Lagi on off tuh bener-bener belum kenal sama siapa-siapa ya Belum ada mutual banyak Terus Yaudah ketemu di sana, kenal-kenal di sana Terus bucin yang kedua adalah Waktu sosok kalau gak salah Sosok rilis itu bener-bener kan masih jam sore-sore gitu kan di kantor ya Masih jam kantor kan Itu bener-bener handphone temen kantor aku semuanya Sama PC temen kantor aku semuanya Sampai handphone atasan aku aku pinjem buat streaming Iya Yaudah Yaudah boleh Bener-bener bucinya gitu ya Kalo streaming terus Sekarang kita mau ngomongin soal apa bu? Unpopular opinion Jadi hari ini kita bakal tanya nih ke insonesia yang ada di sini Biasanya kan kalo fans-fans Kpop itu suka ada unpopular opinion gitu Kayak ada hal yang sebenernya gak betul nih Tapi sering diomongin sama fandom lain gitu ya Tapi dari kalian fandomnya sebenernya Ih gak tau mereka gak kayak gitu gitu ya Nah yang pertama ada pertanyaan apa nih Kak Bo? Oke jadi yang pertama ini katanya nih ada yang nge-stand winner itu melelahkan katanya Melelahkan untuk menunggu Karena comebacknya lama bener Bener atau salah? Bener sih Hahahaha Selanjutnya bu apa bu? Oke kalo misalnya tadi kita udah bawa balik pertanyaan nih bareng ngapau sekarang Ada lagi unpopular opinion Apakah sekarang warna musik dari winner sudah berbeda? Atau masih sama seperti dulu? Jadi intinya ada yang bilang ah winner sudah tidak seperti dulu lagi berbeda Apakah betul? Atau salah? Sebenernya karena setiap comeback itu winner selalu mencoba musik yang baru yang baru yang baru Jadi dia kayak lebih sering mengeksplore gitu Jadi emang setiap comeback tuh ya emang beda Kayak misalnya dia comeback yang everyday dia kan bawain musik yang trap kan Terus waktu otf yang lovey lovey dia tropical music Jadi emang sebenernya ya tiap comeback juga dia emang beda-beda gitu Oke jadi itu bisa dibilang betul ya Betul Tapi betulnya dalam artian berbeda Memang berbeda Karena emang mereka mengeksplore setiap musik yang ada gitu oke oke Nah kira-kira ini kayak gini ya Ada undep-undep gak sih? Untuk papa YG lah yang sekarang yang baru Eh mama YG ya kamu ya? Mama YG Mama YG Ingat pesannya dari mama minta pulsa ya Iya Kalo yang sekarang ya Yun Solo semoga cepet 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 Terus Mino Solo juga Makanya yang Solo-Solo nih semoga secepatnya juga Amin Ya itu sih Ya itu sih Dan semoga YG lebih bisa memanfaatkan momen untuk winner Oke kalo kayak gitu kita mau masuk ke segmen selanjutnya Yaitu adalah Fanbase Loyal Face Oke di segmen kali ini ada apa nih Bo? Silahkan Jadi di kali ini kita bakal main game yang akan menguji seberapa loyal kalian dengan winner Itu semacam tes gitu ya Kak Bo ya Jadi yang pertama itu bakal ada tes sebab lagu Kemudian yang kedua itu adalah Idol Charge Jadi nanti dari intonation nih dibagi jadi 2 team ya Team A dan Team B Kalo misalnya tadi Kak Bo, aku udah main di Glamping Sekarang Tata Kak Bo ikutan jadi Oke aku mau ikutan gamesnya Oke Jadi ini tim Maaf ya ini tim kita kalah Kau baru mau bilang Kira-kira kalo misalnya mau jawab apa nih? Bunyinya Gemung lastik Jangan Aku bisa tau Apa nih bunyinya Kita win R R R R R R R Kita win R R R R R Jadi tim win dan tim R R R Team win dan tim R R Eh team NER Oke Jadi rules nya Fanbase ini harus menebak judul lagu winner Dari part yang akan diputar Ini mah harusnya bisa lah ya Cuma cepet-cepet aja Oke udah siap vidi ini? kita mulai untuk lagi yang pertama everyday betul oh yeah Duh lanjut jaman Oh iya, kita lanjut ke lagu yang nomer 2 Win, Win, Win Winner, Winner Win, don't miss ya ini Ini siapa sih? Win, harusnya tadi Win Oh, apa bu? Oke, gue tau Lagunya Winner Kalau misalnya mereka lagu itu boleh dileparkan Boleh Don't miss ya ini? Oke Gak, gak, gak Oh, gak, gak, gak Oh, gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, gak, gak Oke, berarti masih Januir Masih satu pasok Lagi ke 3 Lep, 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 Lep Lep, Lep, Lep Lep, Lep Waaay Gak, gak, gak Gak, gak, gak Tentu aja Gak, gak, gak I love me I'm really getting me Give me some Oke, jadi sekarang kemarin adalah 2, 1 Wuuuuh Berapa lagu lagi kalo kalo liat tau, Fidin? Ini bisa menentukan kesalahan Win, 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 win Kayaknya kekencakannya ini deh Kita mulai ya, dulu ya 1, 2, 3 Win, win, win Win, oh Huh? Huh? Nah, 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 nah Zuu Oke, berarti satu lagi ya Kalo sedih, kalian semua dihukum sama Ya! Oke, oke 1, 2, 3 Win, 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 win Eh, nah, 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 nah Thank you loh, thank you, thank you Thank you loh, thank you Apa ini? Soso, Soso Heeey 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 Oke kita lanjut ke test yang kedua, ini akan menentukan siapa yang dihukum nih nanti aslinya Rufnya, friendless harus menjawab pertanyaan secara cepat mengenai i-Wall Waduh, aduh gue lagi, maaf ya gue yang jadi bilang Gue lupa, gue yang akan dilalui Harus menjawab pertanyaan Ya, siap Sekarang aku akan kasih pertanyaan yang kamu ga boleh liat dong nyata gitu Hahaha Oke kita lanjut ke test yang kedua, akan mengetahui segimana sih kalian bener-bener cinta sama Wina Mana tahunnya? Adanya tempe Oke, pertanyaan nomor satu Apakah Zinu bersediat Libra atau Leo? Silahkan Libra Bangka betul? Yeay Bangka adalah dua-dua Tiga-dua Kok tiga-dua? Oh iya bener-bener Oh iya bener-bener Oke, yang nomor dua Tiga, apakah Kang Sung Yun atau Song Mi No yang bersekolah di Harley? Nomor tiga Apakah di hari Kamis atau Jumat dirilisnya MV Love me, Love me di bulan Agustus? Wih duit, duit, duit! Kalau nggak tahu, gua juga bisa. Jumat? Eh, boleh? Ini juga dikasih ke kesempatan ya, Kak? Eh, nggak. Buat dulu dong. Jumat! Baik! Siapa udah kabup ya? Kami kabup ya di sini ya, ke Insonesia ya. Mambung wala, coy! Oke, berarti sekarang? part 3 42 nomer 4 apakah 4 menit 19 detik atau 4 menit 20 detik dari mv hall nernar 4 20 berarti mas 42 ini udah tau gak sih yang menang siapa pertanyaan nomer 5 kita ngapur aja mas ya apakah warna putih atau biru warna rambut dari kansenius ntar tar 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 gua tau putih kan biru kan everyday biru yaa tapi pasti gak usah ngasih aja jam 4 30 menan yaa menang tetap yaa gak apa-apa ya win 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 oh kita ner sih nernar jadi gak win sekarang hukumannya apa bu hukumannya impersonate atau egyu salah satu member bina sesuai biasa ya sesuai bayar silahkan aku mau impersonate yang kak Lee Seung Hoon ya ehem jadi ini dia waktu di konser di cross tour Jakarta satu, dua, tiga saya terbang tujuh jam dari Korea hanya untuk bertemu Indonesia belom beres apakah stres kalian sudah hilang? kak Lee Seung Hoon itu aja dicatet dia nyantek gitu sambil pake baju Elsa saya tujuh jam betul, 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 betul oke, nextnya kak Dian nih nasi goreng mantul hahaha itu kata siapa itu? seng hyun seng hyun bener-bener berarti mereka masih inget banget ya kamu ya memori-memori konser gitu betul ya gua aja udah lupa oh ya maaf gua di backstage oh bener-bener oke kalo kayak gitu sekarang tadi adalah bisa dibilang apa ya sesi terakhir seberapa fanbase tabung contoh pada sesi terakhir ya dan kita masuk sesi-sesi terakhir sedih banget tapi kalo ngomongin nih soal yang namanya fanbase fanbase pasti gak jauh-jauh dari yang namanya proyek-proyek betul? nah dari Indonesia sendiri proyek apa sih yang terdekat nih yang mau kalian lakukan nih apakah kalian akan ambil bareng yang pertama sih dari Kang Seung Yun kalo Kang Seung Yun itu gak lama lagi nih tanggal 21 Oktober perdana akan tayang di MBC dia itu untuk drama korea terbarunya yaitu Kairos jadi harus nonton itu juga ada itu ya Deep Lirik gitu ya Deep Lirik itu buat yang di Youtube yang acara Seung Yun itu ada di Youtube Deep Lirik gitu dia kayak buat ngasih tau makna-makna dari semua lagu jadi buat Inner Circle terutama Indonesia harus streaming di Youtube acaranya Kang Seung Yun betul gratis ya? gratis banyak ya itu dicatat nih ya di catat ya Kim Jin Woo Kim Jin Woo itu sebentar lagi kan karena lagi waming nih tapi sebenernya lagi bakalan ulang tahun jadi dari fanbase nya Kim Jin Woo itu bakalan bikin donasi untuk orangutan gitu terus nanti bakalan ada foto project tapi itu nanti akan diumumkan lagi terus kalo dari Inner Circle nya sendiri ada 2 project yang satu cup sleeve yang rencananya akan di sebuah kedai kopi yang sudah kita kenal dari Dreamers ya kan lagi Tiktokan nih terus terus satu lagi itu bakalan bikin project lirik video dari fan-fans nya gitu oke dan gimana sih cara mau gabung sama fanbase kalian langsung aja follow instagram nya gitu ya iya follow aja instagram nya kalo huniina di twitter at huni underscore ina kalo instagram nya huni titik ina terus kita juga ada kayak media hiburan gitu 1 tahun kemudian iya iya media hiburannya inso radio kita juga punya gitu radio kececah iya kebutuh penyiar menyiarkan hati kamu wey kayak gitu ya itu jadi kita buat iseng-iseng aja sih ngisi waktu buat inso radio aja dengerin nah kalo misalnya ada yang pengen gabung ada regis-regisnya gak ke Indonesia ini 1 juta rupiah aja kok gak ada sih ya cukup follow fanbase-fanbase nya sebenernya fanbase nya banyak nih fanbase nya banyak ini kan tadi baru huni ya kalo buat yang gabungan ada Rempong Circle sama Winner Union Ina kalo untuk Kim Jin Woo ada KJW underscore Ina itu di instagram dan juga twitter untuk Kang Seng Yun ada KSY for Ina di twitter dan juga instagram terus buat Song Min Ho ada songminho underscore ID di twitter dan instagram juga ya pastinya jangan lupa untuk follow instagram gue kak gua gua cool dan juga instagram gue at semua GPR betul dan buat kalian pokoknya semuanya follow instagram dari dreamers radio juga apa aja pengu? di instagramnya itu bisa langsung aja ke dan di twitter di twitter at dreamers video ayo betul dan buat kalian nih terimakasih juga pastinya untuk zona korea yang keluar mempersilahkan kita untuk bikin video disini cepatnya buat kalian yang kayak cooper yang pengen bikin gathering atau apapun langsung aja kalian disini follow instagramnya di at zonacorea.gredispace dan apalagi bu? akhir kata kita pengen ucapin untuk kagian kak ole dan juga kak luis yang datang kesini di Indonesia jangan lupa untuk di follow semua sosmed Indonesia pastinya ada main base-main base-nya dan jangan lupa juga untuk stay safe ya stay safe dan juga stay healthy dan juga pastinya stay jomblo aja lah udah gak usah yang penting untuk bias pokoknya ya akhir kata kayaknya kita ngomong anjong bareng-bareng oke 1 2 3 Ayo Ayo